Halo para fans Mbak Mega dan tim Red Spark, jumpa lagi dengan Mimin nih. Banyak yang request ke Mimin untuk bahas tim lain selain Red Spark. Jadi kali ini Mimin akan bahas soal berita yang lagi rame bener nih di kalangan pecinta volley Korea. Soal berita jelena pemain asing Pink Spider yang didepak dari tim. Fans Pink Spider ini sampai ngelakuin hal yang diluar nurung. Dan tidak sesuai prediksi BMKG. Jadi para fans ini sampai sewa mobil truck protes dengan tulisan Helena Out. Dan mobilnya disuruh parkir di depan kantor manajemen Pink Spider. Karena saking gak puasnya dengan performanya Helena, mereka mendesak manajemen Pink Spider untuk mendepak Helena. Seiring dengan performa buruk Helena di putaran 4. Padahal Helena ini tampil cukup impresif di putaran 1 dan 2. Dimana dia mencetak 271 poin di putaran 1 dan 2. Dengan rata-rata persentase keberhasilan serangan di atas 40%. Tapi di putaran 3 persentase keberhasilan serangannya menurun drastis. Hanya sekitar 37% saja. Dan makin parah ketika di putaran 4. Di putaran 4, Helena hanya mencetak 98 poin. Dan dianggap sangat rendah untuk ukuran pemain asing Eropa. Dan tingkat keberhasilan serangannya semakin turun menjadi 34% saja. Dan apakah tuntutan fans ini bisa terkabul? Apakah regulasi Liga Bola Foli Korea bisa mengganti pemain asing di tengah musim? Menurut peraturan Federasi Bola Foli Korea, cakupan pemain asing pengganti selama musim terbatas pada pemain yang mengikuti uji coba sebelum musim dimulai. Artinya pemain pengganti harus dipilih dari antara pemain yang tidak terpilih dalam uji coba. Dan tidak ada jaminan jika para pemain pengganti skillnya lebih baik dari Helena. Meski sedang mencari pemain baru untuk didatangkan Liga Bola Foli di banyak negara lain, saat ini sedang berjalan juga. Artinya jika mendatangkan pemain baru dari Liga Eropa, bisa menjadi beban, baik dari segi waktu maupun finansial. Karena harus menebus pemain yang sedang terikat kontrak dengan klub lamanya. Tetapi akhirnya manajemen Pink Spider bergerak cepat dengan mendepak Helena dan menggantinya dengan pemain asing baru berkebangsaan Amerika yang bernama Willow Johnson. Dan kita kenalan dulu sama Mbak Johnson. Mbak Johnson berumur 26 tahun dan memiliki tinggi 191 cm dan merupakan seorang speaker kidal seperti ayahnya. Dia sebenarnya udah trial dua kali di Pink Spider, tetapi tidak pernah terpilih. Mbak Johnson ini pernah bermain di Liga Foli Turki dan tahun ini bermain di Liga Foli Amerika sebelum memutuskan bergabung bersama Pink Spider. Nah gimana reaksi pecinta Foli Korea setelah Mbak Johnson gabung dengan Pink Spider? Mimin share beberapa komentarnya. Bahkan bagi orang awam seperti saya, Johnson terlihat skill-nya sedikit lebih rendah daripada Helena. Pertama-tama, kekuatan pukulannya tampaknya sangat lemah dan aku tidak tahu di mana kelebihannya sehingga dia lebih baik dari Helena. Mungkin ada batasan jumlah pemain yang bisa kami bawa saat ini, tapi saya tidak punya ekspektasi tinggi. Sebaliknya, ini tampak seperti minus. Musim ini, Abercrombie dan Silva adalah dua pemain asing teratas. Kayu tidak akan ada banyak pilihan bagi Pink Spider. Pemain asing bagus lagi bermain di pertengahan musim Liga masing-masing. Saya pikir masalah Helena lebih pada masalah mental daripada keterampilan, tapi saya pikir akan menjadi setengah kesuksesan jika Johnson bisa berintegrasi dengan baik dengan tim Pink Spider. Sayang sekali, saya tidak yakin apakah itu yang terbaik, tapi tidak akan mudah untuk mendapatkan pemain yang mereka inginkan dari Liga lain. Penggantian pemain pada saat ini adalah risiko yang besar, namun sepertinya hal itu tidak bisa dihindari. Dengan kesimpulan bahwa Helena bermasalah dengan attitude-nya. Tapi saya harap dia bisa mendapatkan hasil yang baik dengan merubah sikap yang lebih positif. Apakah kemistri tim yang sudah terpuruk bisa bangkit kembali? Saya pikir itu bisa. Tetapi akan menjadi masalah Johnson untuk beradaptasi dengan Liga kami. Mending Campbell, karena tahun lalu dia adalah pemain yang sudah bermain di Liga Korea. Mereka mendatangkan pemain murah, kalau dipikir-pikir Anda harus melihat keahliannya datang dan bermain, dan agak tidak adil membicarakan ini dan itu, padahal dia belum memulai. Siapa yang tahu Yasmin akankah sebagus ini ketika dia pertama kali datang ke Korea? Dia memenangkan Triple Crown di pertandingan debutnya. Saya pikir Yasmin juga bermain di Liga Filipina bersama Kate Bell. Jika dia terlihat seperti bandar, dia akan baik-baik saja selama dia beradaptasi dengan cepat. Tapi sejujurnya, menurutku Johnson tidak akan melakukannya dengan baik. Putaran 5 dan 6 adalah periode penyesuaian. Saya kira ini sebaiknya dipertimbangkan untuk post-season. Manajemen Pink Spider mungkin membelinya dengan berpikir itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Anehnya, jika dicermati, Hyundai secara tradisional mengembangkan pemain bagus, sedangkan Heung Cook Pink Spider menghancurkan pemain bagus. Itu akan menjadi kuburan buat pelatih. Setelah Kim Yoon Kyung pensiun, Pink Spider tidak lebih baik dari Pepper dalam hal komposisi pemain. Pepper masih memiliki banyak kedalaman pemain, tetapi pelatihnya kurang bagus dalam memanfaatkannya. Rasanya klub Heung Cook Pink Spider mendatangkan pelatih abon danja hanya untuk Kim Yoon Kyung. Johnson tampaknya memiliki kekuatan karena badannya yang besar, tapi dia terlihat cukup membosankan. Anda harus sabar untuk mengetahui permainannya. Tapi entah bagaimana dia bisa jadi pemain yang dipilih Pink Spider, yang nantinya hanya akan mengacaukan tim. Sekarang apa yang harus Pink Spider lakukan dengan penggantinya? Butuh waktu sebulan untuk memperbaikinya dan lalu musim berakhir. Pasti Hyundai Hill State yang akan menang tahun ini. Tingginya 190, tapi kemampuan melompatnya tidak tinggi. Namun dia tidak memiliki pengalaman dan kekuatan teknik sebanyak silva. Buktinya, waktu trial di klub Korea tersebut gagal selama dua tahun berturut-turut. Rasanya seperti manajemen Pink Spider mengubahnya karena mereka terdorong oleh permintaan fans tentang pengganti Elena dan berpikir bahwa tidak apa-apa jika menggantikan Elena dengan pemain yang smash-nya biasa saja. Wow! Kamu putri Randy Johnson? Meskipun keahliannya tidak diragukan lagi karena dia adalah putri dari pemain legendaris, menurutku kepribadian dan sikapnya terhadap permainan tidak perlu diragukan. Sekarang Anda telah mendarat di Korea, negeri yang ingin Anda datangi. Saya harap Anda beradaptasi dengan baik dan melakukan yang terbaik. Sifat pelatih Heung Cook Pink Spider yang pemarah adalah masalah yang lebih besar karena sifatnya itu bisa melemahkan mental para pemain. Tubuhnya bergerak lambat, metode lompatan pukulannya tidak membingungkan seperti Abercrombie, dan dia tidak bisa mengatur timing yang tepat saat memblokir, dan yang paling penting, dia sangat lambat. Buat para fans yang ingin Mbak Mega pindah ke Pink Spider Setelah melihat kelakuan aneh para fans Pink Spider, apakah kalian masih ingin Mbak Mega pindah ke Pink Spider karena tuntutan bermain bagus di klub Pink Spider itu sangat tinggi? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka dengan konten-kontennya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.